Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Batalion Cavalry 5 DPC Karang Enda menggelar pengobatan gratis dan donor darah pada Rabu lalu Bakti sosial untuk masyarakat merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hood Cavalry TNI AD dan Hood Batalion Cavalry 5 DPC ke-72 Sebanyak 100 orang terdiri dari prajurit Yonkap 5 DPC berpangkat perwira, bintara dan tamtama serta ibu-ibu persid Kartika Chandra Kirana ikut menyumbangkan darah Termasuk dan Yonkap 5 DPC Light Call Cup Muslim Rahim Tumpo SHMSI Aksi donor darah tersebut melibatkan Palang Merah Indonesia Kabupaten Muara Inim Tak hanya itu, selain donor darah, pengobatan gratis yang digelar juga ramai diikuti warga desa Karang Enda Pecamatan Gelumbang warga terlihat antusias memeriksakan kesehatannya Undangan dosis ini berobat, alhamdulillah itu masyarakat kami sangat-sangat terbantu bagi yang menderita penakit Jadi alhamdulillah pada saat ini adalah hampelah 50% yang hadir Warga kita Pak ya 50% yang belum hadir Sedangkan pelaksanannya sukses dengan harapan masyarakat kami yang berobat ini dapat sembuh balik Berarti ini terbantu sekali Pak ya Sangat terbantu sekali bagi masyarakat Komandan Batalion Kapeleri 5 DPC Karang Enda Light Call Cup Muslim Rahim Tumpo SHMSI mengatakan Bakti sosial ini sangat berarti bagi masyarakat Baik donor darah maupun pengobatan gratis Status darah sangat besar artinya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan Sedangkan pengobatan gratis pihaknya menyiapkan obat untuk warga yang memeriksa kesehatannya Kegiatan yang kita laksanakan ini dalam berlangkah hari-hari tahun Kapeleri Akheta Barat yang ke-72 Sekarang bus telah tahun batalion kita Jadi bersama batalion kita, batalion yang paling tua Sama berjalan dengan tahirnya kapeleri Siang ke-72 Ada apa saja kegiatan bagiannya? Kita laksanakan untuk hari ini ada kegiatan donor darah Yang kita siapkan sekitar 100 pendonor Kemudian ada pengobatan gratis Dan bersama kita siapkan obat termasuk positif selain lain Untuk sekitar 300 warga Bisa sekitar 1-3 tahun Pemirsa, SMP plus Islam Al-Fahad meluncurkan buku karya siswa dan tim pendidik Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang dinamakan Sabu-sabu atau satu bulan satu buku Kepala SMP plus Islam Al-Fahad Mukulisin SSI MMKMT mengatakan Sekolahnya memiliki program yang dinamakan Sabu-sabu atau satu bulan satu buku Dalam program ini siswa dan guru diajak menerbitkan buku Jadi kita hari ini ada dua kegiatan 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 besaran Yang pertama adalah launching buku karya siswa dan juga tim pendidik Yang sebutnya kita menambahkan Yang kedua adalah kita ada proyek-proyek proyek karya sasara Temanya kegiatan usaha Jadi Alhamdulillah kita tahun ini tuh dari 2021 sebenarnya kita membuat program namanya Sabu-sabu Sabu-sabu itu satu bulan satu buku Jadi setiap bulan kita mengajak siswa dan guru untuk menerbitkan satu buku Nah jadi dari bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini Akhirnya kita sudah berhasil menerbitkan totalnya sembilan buku yang berstandar ISBN Standar ISBN artinya buku tersebut tidak masuk di proses akal nasional dan ada katalog secara nasionalnya Ada empat buku yang diluncurkan yakni Antopologi Cerpen 30 Kisah Hijrah Santri Kumpulan Hutba Jumat Bekal Abadi Menuju An Negeri Akhirat 350 Vocabulary Submission Second Edition Dan antopologi puisi menggaungkan profil belajar Pancasila Buku antopologi Cerpen Hasil Karya Siswa Buku ini menceritakan bagaimana pengalaman mereka selama berada di pondok pesantren Termasuk suka dukanya proses hijrah Melalui program ini diharapkan dapat melahirkan penulis-penulis yang mendunia Program ini juga sekaligus bentuk dukungan sekolah kepada program pemerintah Untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda Warga yang tinggal di kawasan X Transmigrasi Palembaja di Kecamatan Kikim Timur dan Gumai Talang Kabupaten Lahat Mengeluhkan akses jalan utama mereka rusak parah Untuk beraktivitas, warga terpaksa lewat jalan yang berlubang dan digenangi air sedalam 30 hingga 50 cm Lubang-lubang besar yang digenangi air menjadi pemandangan harian para pengguna jalan kawasan X Transmigrasi Palembaja di Kecamatan Kikim Timur Dan Gumai Talang Kabupaten Lahat Mirisnya, lubang berlumpur tersebut berada persis di tengah jalan Kondisi itu jelas dinilai warga sangat mengganggu aktivitas mereka Karena aktivitas selalu lalang kendaraan bermotor pun terkandala Menurut Selamat, warga setempat mobil pun harus menggunakan ban cangkul agar tidak slip saat melintas di jalan tersebut Padahal akses tersebut merupakan jalan utama mereka jika ingin keluar masuk dari Palembaja menuju ke kota Lahat Ini Pak, kondisi jalan di Transmigrasi Palembaja ini gimana Pak? Kalau dibilang kondisinya sekarang sudah parah banget, sangat-sangat parah pokoknya Jadi banyak apa Pak, banyak lubang Pak? Banyak lubang, semuanya jadi lumpur, jadi batu, jalan asfal yang dulu itu sudah terkupas habis Yang ada cuma lumpur sama lubang Jadi susah untuk lewat Pak? Iya, juga lah Bannya, kalau sudah diganti ban cangkul, tidak jalan lagi kalau Harapannya apa Pak? Harapannya iya, namanya kita punya pemimpin, kita punya bapak kan Seharusnya iya, dibeneri lah Jadi yang selama ini taruh lah kalau musim kemarau Walaupun musim kemarau kayak gini kan Sementara itu, Sudarinto, warga Palembaja mengaku Dampak dari jalan rusak, warga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan kendaraan Dia berharap jalan sepanjang 20 km itu yang mengalami kerusakan mulai dari perbatasan Kelurahan Sari Bunga Mas Hingga tutawasan pemukiman ekstras migrasi segera diperbaiki Musim hujan ini sangat memperhatinkan seandainya Karena informasi dari masyarakat dan kawan-kawan pengguna jalan ini kan Belum ada tanggapan dari pemerintah Sudah banyak yang dipiralkan melalui Facebook segala macam kan Disampaikan aspirasi mereka, masalah jalan, strategi gerasi, kondisi seperti ini kan Menurutkan menghampat perekonomian masyarakat Terutama pengangkutan buah kelapa sawit yang menjadi komoditas warga termigrasi Segera Palembaja ini terutama dan mungkin Angkutan Kebucan pokolah terutama Berita terakhir sumsel 24 jam hari ini Wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda Bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang Menemukan terasi udang mengandung zat berbahaya Rodamin B Penemuan ini saat Fitri bersama BPOM Palembang Melakukan sidak di Pasar Tradisional Lemabang Rabu lalu Satu demi satu Los Pasar Tradisional Lemabang Kecamatan Ilir Timur II Palembang Didatangi wakil Wali Kota Palembang Fitri Yanti Agustinda Dan pihak BPOM Palembang Sejumlah produk yang dijual di Los Pasar itu Diambil sampelnya dan langsung diuji Hasilnya, dari 38 sampel makanan yang di cek Terdapat satu sampel terasi mengandung zat kimia Rodamin B Menurut Fitri Yanti, memang tidak semua terasi yang dijual pedagang Mengandung zat berbahaya Namun hanya terasi tidak dalam kemasan Dan yang tersimpan dalam karung Sementara sampel terasi dalam kemasan aman dari zat berbahaya Dalam kesempatan itu, Fitri mengajak warga Palembang Untuk memanfaatkan pojok pasar Guna mengecek makanan aman atau tidak dari zat berbahaya secara gratis Bagi masyarakat Kota Palembang yang mau membeli terasi yang tidak pakai kemasan Harus waspada juga berarti Untuk memastikannya coba di cek di pojok pasar Apakah memang terasi yang kita beli itu aman atau tidak Sementara itu, Kepala BPOM Palembang Zul Kipli mengatakan Setiap pasar tradisional akan disiapkan pojok pasar Sementara baru di lima pasar tradisional yang disiapkan pojok pasar Untuk mengecek kesehatan makanan Pojok pasar yang sudah ada sekarang Yakni di pasar Lemabang, pasar Palimo atau KM5, pasar Bukit Kecil, pasar Sekip Ujung, dan pasar 910 Ulu Kami balai pom akan mendatang tempatnya berparasi kelintasan terkait Dan nanti dari pengalaman, kalau memang masyarakat lebih suka terasi yang berwarna Gunakanlah koror warna yang diperbolehkan Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube Palpres Official Seperti Podcast Cukupedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita Bersama Kakak Juru Saya Betani Kasus Manda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!